Oke, kita masuk ke modelingnya ya Sekarang modelingnya Nah, modelingnya sebenarnya ini untuk kepalanya tuh Emang gue udah dujling dari pertama gitu Tapi emang waktu itu belum kebayang sih mau jadinya apa Seingat gue sih emang ini belum ada sih Tanduknya ini belum ada Tanduknya ini tambahan di akhir-akhir Waktu udah ketemu konsep antaboga Terus yang ini juga nih, sisik-sisik utamanya ini juga tambahan di akhir-akhir Tapi untuk proporsi kepalanya dan landmarkingnya Emang mirip-mirip naga-naga Eropa ya Di awal-awal sempat gue pengen ada sisik gitu Ada satu lapisan lagi kayak semacam lapisan paling luar gitu Lapisan paling keras di badannya antaboga ini Ini tambahan ada tanduknya gitu Gue pengen lebih bebas sih di area kepala ini Jadi gue tambahin tanduk dan Ini juga ada tanduk di bawah gitu Dan untuk mahkotanya Awal-awal konsepnya kayak gini gue bikin Begitu jadi emang gak pengen terlalu yang Wah gimana banget gitu Yang ribet Takutnya nanti dalam pergerakan juga menyulitkan gitu ya Jadi gue lebih milih yang rada simple kayak gini sih mahkotanya Begitu Modelingnya pun ya kayak biasa aja sih Workflow-nya di ZBrush dulu Untuk base-nya doodling-nya di ZBrush Kemudian export Masukin ke Maya gitu Untuk Ritopology Balikin lagi ke ZBrush Terus di project Mentransfer detailnya Habis itu baru kita lanjutin ke step selanjutnya Itu di sisik ya Untuk sisik ini bisa dibilang RND-nya tuh lama banget sih Karena emang ada beberapa cara ya untuk bikin sisik di reptil gitu Nah ini kira-kira UV-nya kayak gini sih Aduh berat banget geng sorry UV-nya kayak gini Jadi total-total dia ada 13 UDIM Dan ini udah dipisahin masing-masing gitu Ini kepalanya Ya kan ini masih kepala Jadi 2 UV ini untuk kepala Sisanya ini juga Jadi UV-nya gue bagi 2 ya Sisi ke atas dan sisi ke bawah sih Jadi ini kayaknya waktu itu hybrid sih jadinya sih Jadi ya UDIM gak UDIM sepenuhnya Tapi ada tilingnya juga Jadi ini ada yang double nih Nah ini apa dia pake map yang sama nih Yang bagian ini Begitu jadi ada satu bagian UV disini Disini juga ada satu bagian UV Kita select semuanya disini Nah ini sampai sini Jadi kayak tiling nih Ini map tiling Begitu Ini Oh iya ini yang bagian sini Untuk bagian bawah nih Ini bagian bawah nih nyambung semua Satu UDIM Tapi dia cuma satu map Nah ini emang tergantung sih Suka-suka yang eksekusi aja sih sebenernya Pertimbangannya apa Untuk supaya mengurangin UDIM-nya Supaya gak terlalu banyak Kalau misalkan kita sambungin semua Ini sisi bagian atasnya kan bisa dibilang kita nambah Satu, dua, tiga, tiga UDIM lagi Jadi ada 16 UDIM gitu kan Jadi ya lumayan lah ngurangin 3 UDIM kan Jadi yang tadinya 16 jadi 13 lumayan lah Begitu Begitu itu untuk UV-nya Next-nya mungkin kita lihat Next-nya untuk apa Sisik ya Ini emang bagian paling seru sih Pertama itu sih gengs Kita mesti tentuin dulu UDIM-nya kayak gimana Kalau gue kayak gitu ya Workflow-nya Tapi ya bebas sih Ada yang mau dari awal gitu Dia gak mau pusing dulu soal UV-an gitu kan Dia totalitas semua dulu Diberesin sculpting-nya Kemudian abis itu baru mikirin UV Kalau gue lebih mikirin Gimana nanti UV-nya dulu Karena keputusan UV mau kayak gimana itu Berpengaruh sama eksekusi pas sculpting-nya sih Begitu Kita breakdown-nya sedikit Nah ini untuk sculpting sisik-nya ya Jadi emang ada beberapa metode sih Yang gue pakai untuk sisik gitu reptil Sayangnya ini layer-nya udah Kayaknya udah di-merge sih semua Gue tadi kesulitan nyari Yang masih mentah banget gitu ya Yang masih ada layering-nya Jadi gue coba breakdown dari sini aja sih Nah yang kelihatan banget itu Adalah sisik yang ini ya Yang ini Azan dulu gengs Nah untuk sisik di kepala ini sebenarnya Gampangnya sih ada 3 layer Bisa dibilang ya Begitu yang pertama itu Ada yang paling bawah Base scale Begitu yang kedua itu Buat break scale Biasanya yang pertama ini Base scale ini udah Udah gak kelihatan banget sih Begitu karena udah ditumpuk-tumpuk ya Mungkin sih kira-kira yang ini nih Yang ini sih ya Yang kecil-kecil ini Jadi yang poin dua ini adalah Fungsinya untuk nge-break yang base scale ini Karena kalau kita diemin Gak kita apa-apain gitu Jadinya akan sangat repetitif gitu Jadinya untuk nge-break repetitif itu Mesti di-break gitu Pakai brush-brush yang semacam Kayak gini nih Kayak gini Itu juga apa Pecahan kayak gini nih Ini Ini juga Begitu-begitu Ini kayak gini Jadi dia intinya Fungsinya buat menghilangkan repetisi lah gitu Begitu Itu yang lapisan kedua Nah yang ketiga itu Yang paling terakhir itu Big scale Itu disini Ini yang paling kelihatan sih Ini Bagian Terus yang ini 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 Untuk yang poin satu dan dua ini Kita pakai metode yang sama ya Dia pakai metode noise Noise surface Nanti tutorialnya mungkin Kalau teman-teman ada yang butuh Pengen tahu Gimana caranya Ada disini Nah yang disini juga Kita pakai Namanya Insert Multi Mesh Brush Jadi ini Insert Multi Mesh Brush Yang ini pakai Surface Noise Itu nanti Masing-masing Kalau ada waktunya Gue akan bikinin tutorial terpisah Yang untuk Insert Matte disini Disini linknya Untuk yang Surface Noise Dan itu juga Dan itu juga metode yang gue pakai Buat di badannya Antaboga ini Dia kebanyakan pakai Layer 1 dan 2 Tadi sih Layer 3 itu Yang big scale Cuma ada di kepala aja Begitu Untuk scoutingnya Itu untuk scoutingnya Ini adalah versi fullnya Untuk yang tanduknya Nggak banyak Gimana-gimana sih Cuma pakai surface noise aja Sama ada detail Baretan-baretan Kayak gini Begitu sih Untuk scoutingnya Yang dominan itu Untuk next episode-nya Kita akan Nge-break soal Lighting Render Dan mungkin ada sedikit Compositing ya Begitu Kira-kira Untuk episode kali ini Thank you teman-teman Atas waktunya Kita Jumpa lagi Di video-video selanjutnya Oke Bye-bye